Cinta ayah dan ibu Syurga dalam hidupku Rina ayah dan ibu Rina Allah padaku Seperti embun pagi Peningnya cinta kasih ibu Naga yang hangat mentari Terusnya pengorbanan ayah Ayah, ibu, nuhibu kumvila Ayah, ibu, nuhibu kumvila Ayah, ibu, nuhibu kumvila Ayah, ibu, kami cinta ayah, ibu Karena Allah Kami cinta ayah, ibu Karena Allah Anak juga lihat Kemana itu Anak ada di lokasi kejadian Si Ayat Masih kekali pak kakek kanannya Dan langsung si Ayat lari Zat, zat, bener pak Ada anak-anak Si Ayat ngasih sesuatu kekali pagi-pagi Gak ada bener kan? Ah, ya bener Antum Mas Antum salah dengar kali Beneran Coba lihat Nah, abis itu Si Ayat Ngelempar ke Ustadz Ahmad Dan masuk Disitu semua orang teriak Nah, itu yang Anda lihat cuma sore kemarin Wah, iya Bener-bener bocah Nggak ada ahlak Emang Masa ngasih sesuatu ke Ustadz dengan cara ngelempar Emang ngawur dah tu bocah Dasar bocah Nggak ada ahlak A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhallazina amanu il ja'akum fasiqum binaba'il fatabayanu al-tusli Dia itu cuma bora-bora soleh doa Bora tekan kejelekannya Iya, buat apa? Ngapal ilmu tersirsan Atau nggak ada ahlaku Nabi Riza Bas Buk mana? Dih, aneh banget Harus kita kasih pelajaran anak yang nggak ada ahlak Iya, jangan sampai lolos Kak Iya Kenapa sih Buya, Abba, dan para ustadz-ustad yang lainnya Sering bilang bahwa ahlak itu lebih tinggi daripada ilmu Bukannya orang yang punya ilmu itu derajatnya tinggi ya? Betul ya Kata Habib Abdullah Baharu Ilmu itu ibaratnya gini ya Kalo kita punya kendaraan keren dan mewah Lajunya cepet Tapi nggak ada remnya Kira-kira Apa kita yakin selamat Dan nggak bahaya bagi kita? Cuma sih kalo mewah dan cepet kendaraannya cuma nggak ada remnya Sama aja nabrak-nabrak juga Nah dalam hidup kita Kendaraan mewah itu adalah ilmu Dan remnya adalah ahlak Bener juga ya kak? Ya ya Sebagai mana ungkapan sederhana yang sering kita denger dari guru-guru kita Kalo ilmu 1kg Maka ahlakmu 2kg Artinya gini ya Ahlak itu harus lebih tinggi daripada ilmu Karena kalo ahlak dan adab yang nggak lebih tinggi itu bahaya Oh baru tau aja sekarang kak Iya ya Assalamualaikum kak Waalaikumsalam Jadi gini kak Kami mau nanya Ya siapa Kalo ada orang yang melanggar adat dan ahlak Itu wajib disansi kan kak? Iya Satu Dan betul nggak kak? Misalkan ada orang yang melakukan pelanggaran adat dan ahlak Itu termasuk pelanggaran yang berat Betul Dua Dan ini kak terakhir kak? Gimana? Di moto pesantren kami ini kan Tinggalkan lagi jika tidak berahlak Nanti orang yang tidak berahlak itu kita tinggalin aja ya kak? Iya betul Tiga Mantap Apa sepaksikan nomor 2? Tiga bukti surat terkumpul kak? Langsung aja kita eksekusi besok Kan nomor 2 nggak jelas banget sih Sama tambahan kak Jika lo ada anak yang ngasih kepada orang yang lebih tua Dengan cara ngelempar Ataupun ngasih dengan kaki Itu berahlak nggak? Wah itu mah kurang ajar namanya Wah itu mah nggak ada anak namanya Siapa itu? Fix level 4 Emang kak udah level 4 ya? Enggak pernah sanggar diri Waduh level 4 Kayak boin cabai aja Itu mah mesti disadarin besok Oke kak kita duluan ya kak? Bukan mau ke kamar dulu kak Assalamualaikum 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 Kajus banget sih mereka berdua Iya Antum tunggu duluan disana Siap Tunggu kali Tunggu apa lain Ayo sini ya Tepet Oi temen-temen Kira-kira Kalau ada orang yang ngasih sesuatu ke orang yang lebih tua dengan cara ngelempar Berahlah nggak? Wah menau lu Jelas nggak lah Jelas nggak ada apa Terus kalau ada orang yang kasih sesuatu ke orang yang lebih tua bahkan ustaz Dengan cara ngelempar Berahlak apa enggak Enggak lah Emangnya ada Patutnya diapain nih Langsung aja eksekusi Perlu dicatat ya semuanya Kita tuh ngelakuin ini untuk nyadarin orang yang gak ada Allah Bukan bermaksud kabak-kabak Sekarang, raku antum lihat Seperti tamat riwayat Apa sih masalah teman-teman? Wah, gak sadar juga Ters, lihat, teras Oh Ya iyalah, itu besi Ah, gak sadar juga antum lihat Mama Coba antum inget-inget Apa yang antum kasih sekali Jumat sore kemarin? Masih apa? Ah, inget-inget aja Antum juga main parah-parah kemarin Oh Ustaz Ahmad Hah, anu gak tau Ngapun cepat Sebelum ini anak pukul kantum Oh kamera Cepat, apa yang antum lakukan Jumat sore kemarin? Waktu Jumat sore kemarin Ana diajak sama Kak Ali Buat main bola Nah Disitu juga gue buat ulang Ada merukim-merukim yang lain Waktu itu Ana disuruh jadi timnya Kak Ali Sama Ustaz Ahmad Sebagai tim ya Ana ngasih bola ke Kali Dan di bawah 2 Ana disuruh jadi keeper Ya Ana lempar bola ke Ustaz Ahmad Sustat Abis itu Ustaz Ahmad tendang ke gawang Dan masuk Semua orang teriak Wah Jadi main bola Alah Boong antum Nih Anda panggilin saksinya ya Eh Sini antum Apasih Aku antum Antum kan yang waktu itu bilang Katanya si Ahyad Masih sesuatu ke Kali Pakai kaki Sama ngelempar sesuatu ke Ustaz Ahmad Apa sih orang Anda lagi cerita Ana juga lihat Kemana itu Ana ada di lokasi kejadian Si Ahyad Masih ke Kali Pakai kaki kanannya Dan langsung si Ahyad lari Sak sak bener mah Ada anak-anak Si Ahyad masih sesuatu ke Kali Pakai-paki Gak ada bener kan Ah yang bener Antum Bas Antum salah dengar kali Beneran Coba lihat Nah abis itu Si Ahyad Ngelempar ke Ustaz Ahmad Dan masuk Disitu semua orang teriak Nah Itu yang Ana lihat Coba cari kemarin Wah iya Bener-bener Bocah gak ada ahlak Emang Masa ngasih sesuatu ke Ustaz Dengan cara kelempar Emang ngawur dah tuh Bocah Dasar Bocah gak ada ahlak Emang seru banget Ketandingan bolanya Jadi Pusah main bola Om Pada Ada yang mau dikembangin Di sana Ayo Ini Pada Mana Bocah Eh Bocah Gimana nih Ini Jangan coba-coba Jadi anak bandel Jangan kalian Coba-coba Jadi anak bandel Paham Jadi gini om Apa Kita tuh mau Bantai sistem keamanan Bukan ketertiban Buat ngatasin orang-orang Yang gak adalah Tapi Ya Ini mah Keamanan yang harus diamankan Namanya Kasih pelajaran Pak De Siap Pak De Aduh Pak De Aduh Pak De Aduh Pak De Aduh 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 Eh stop 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 Mau kemana kalian Eh menung Nah sini 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 Kalian berdua harus nasi pelajaran Nah sini 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 Ini Kali Kak Ali Iya ya Itu Abbas sama Azza dipanggil ke ruang ketertiban Waduh kenapa itu anak Itu anak-anak yang penasalan Itu anak-anak yang penasalan Kan kakak ada yang tergantung Kenapa itu Antum kenapa lagi Aku gak Gak boleh main hakim sendiri Kalo nemuin pelanggaran Seharusnya lapor kepada ustaz Gak boleh main hakim sendiri Udah gak tabah aja Salah sasaran Bikin malu aja Cinta ayah dan ibu Surga dalam hidupku Sino ayah dan ibu Eh siapa Biasa Gak boleh main hakim sendiri Kalo nemuin pelanggaran Seharusnya lapor kepada ustaz Udah salah sasaran Gak tabahin Bikin malu aja Gak 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 ada awan Awan Soalnya dekat Kat 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 Tentang susah Tentang susah Lari Gak Salah Gak Action Cerita Oh iya ada cerita Tentang 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 Masih pelajaran Paget Siap Tentang Tentang Di jemer Yang jemer Yang jemer tuh dia Tentang yang jemer Assalamualaikum kak Jadi gini aja deh Langsung jadi gini aja deh Wah aduh Ya udah diregumen Yuk jadi gini aja deh Emang bener-bener Buat kang ada akhlak Mosa ngasih foto Lepuk Ustadz Siapkan udah kan Pasalah ngalah Selalu Iya Ana juga lihat Waktu itu Ana ada dikasih ke Action Action Ya jangan Action Lepuk Sini Sini Terima kasih.